Bukit pemakan manusia jilid 2. Oleh karena itu, Sancu kami telah memikirkan pula bagi tamu-tamu agungnya untuk menyiapkan sepatu laras untuk mendaki gunung, pakaian ringkas serta menghadiahkan rangsum serta air minum untuk 2 hari, agar dalam usahanya untuk melarikan diri nanti tak sampai mati karena kehasan atau kelaparan. Oh, Sancu kalian memang amat cermat sekali kata Sanciong lo sambil berseru tertahan, cuma anggota kalian sangat banyak penjagaan pun berada di segala tempat, bagaimanapun cepatnya orang yang melarikan diri juga tak mungkin bisa meloloskan diri dari bukit ini. Chen Hui T. O. U. segera mendengus dingin. Kongcu, keliru besar bila kau berpendapat demikian, jika begini keadaannya apakah ini yang dinamakan adil? Nah, Kongcu, dengarkan baik-baik perkataanku ini, sebab ini menyangkut kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Pertama, orang yang bertugas mengejar Kongcu akan mulai dengan pengejarannya setengah hari lebih lambat. Kedua, kecuali orang yang bertugas mengejar diri Kongcu, semua anggota lain yang berada di bukit ini tidak diperkenankan membantu. Ketiga, orang yang akan mengejar Kongcu hanya dua orang, seorang adalah Lohu sedangkan yang lain adalah orang yang barusan Kongcu jumpai, yakni Kim Po Chu. Keempat Kongcu mendapat perlengkapan seperti sepatu, kaos, baju ringkas, air, rangsum serta sebilah pisau belati, pisau itu tajam sekali dan mampu membelah besi. Kelima, selama Kongcu menjadi tamu agung di sini, kau boleh menyiapkan segala macam barang keperluan untuk memperlancar usahamu untuk melarikan diri, asal Kongcu bisa bawa barang itu, Kongcu boleh membawanya pergi. Keenam, terhadap pengejar, Kongcu berhak untuk melakukan perlawanan dan pembunuhan menurut kemampuan yang kau miliki, Asal Kongcu mampu membunuh pengejar-pengejarmu itu, otomatis Kongcu bisa pula keluar dari bukit ini dengan selamat. Ketujuh, menurut peraturan Sanchu, batas pengejaran adalah empat hari, selewatnya empat hari sekalipun Kongcu berhasil ditangkap juga tak bisa dianggap masuk hitungan, Atau dengan perkataan lain, asal Kongcu sanggup meloloskan diri selama empat hari empat malam, maka kau akan selamat dan tak ada urusan lagi. Kedelapan, bila kau berhasil melarikan diri dari sini, atau terhindar dari pengejaran selama empat hari empat malam, Bukan saja Kongcu boleh masuk keluar dengan bebas di bukit ini, bahkan semenjak hari itu, kau akan dianggap sebagai tamu agung kami dan setiap saat berhak untuk tetap tinggal di sini. Kesembilan setengah jengkal saja kau berhasil lolos dari bukit ini akan dianggap sebagai suatu keberhasilan, kau akan segera menjadi tamu agung kami, Bukan saja bebas masuk keluar bukit, bahkan setiap anggota bukit ini akan menyambutmu secara hormat. Kesepuluh, barang siapa telah menjadi tamu agung kami dan berhasil dalam pengejaran dia memiliki satu hak khusus, yaitu berhak untuk minta kepada santu untuk membebaskan dua orang tawanan kami yang tertangkap karena naik ke atas bukit ini. Setelah berlangsung sekian lama, akhirnya secara ringkas Chen Chong Kuan berhasil juga untuk menerangkan semua persoalan itu kepada tamunya. Begitulah, setelah berhenti sejenak sambil tersenyum di alantes bertanya. Kongcu, tolong jawablah dengan sejujurnya, termasuk adilkah karaku ini? Santiong lo segera manggut-manggut. Yee-aa, adil, adil sekali, memang adil sekali. Agaknya Ben Liao Huan merasa agak tega, selanya tiba-tiba, adilnya memang adil, tetapi sulitnya juga sulit sekali. Sesungguhnya dia bermaksud untuk memancing perhatian Santiong lo agar bertanya dengannya, maka menggunakan kesempatan itu Ben Liao Huan akan menerangkannya dengan jelas. Siapa tahu bukan saja Santiong lo tidak menangkap maksud kata-katanya itu, malahan dia berkata, Bila sama sekali tidak sulit, bagaimana mungkin bisa disebut sebagai suatu usaha pelarian? Perkataan ini kontan saja membuat Cien Huy Hau U tertawa tergelak, tapi membuat Ben Liao Huan amat menjengkol. Cien Huy Hau U berhenti tertawa, lalu ujarnya. Malam ini tidak masuk hitungan, mulai besok pagi Kongcu akan menjadi tamu agung kami selama lima hari, padahal rekan-rekan lainnya tidak semujur kau, mereka hanya mempunyai hak untuk menjadi tamu agung selama tiga hari. Santiong lo bukannya berterima kasih, sebaliknya malah berseru, sekalipun lebih banyak dua hari, tapi berarti pula menambah kemurungan orang selama dua hari lagi. Benar, tapi dalam keadaan pasti mati berarti hidup dua hari lebih lama. Congkoan, apakah kau tidak merasa perkataanmu itu kelewat merasa yakin? Kata Santiong lo dengan kening berkerut, aku yang mudah percaya dalam kesempatan yang amat adil ini pasti ada orang yang berhasil melarikan diri dan sini. Menggunakan kesempatan tersebut, kembali Beng Liao Huan memberikan petunjuknya. Mungkin di kemudian hari masih ada yang akan berhasil untuk melarikan diri, tapi sebelum ini tak pernah ada yang berhasil. Mendengar perkataan itu, Santiong lo baru tertegun dibuatnya, Cengcu, apakah belum pernah ada yang berhasil melarikan diri dari sini? Dengan gusar Cenghui Hau melotot sekejap ke arah Beng Liao Huan, tapi Beng Liao Huan berpura-pura tidak melihat kembali sahutnya, benar setiap orang yang berusaha melarikan diri dalam kesempatan yang adil ini, mereka justru mati semua. Santiong lo duduk di bangkunya dengan wajah termangu-mangu, sampai setengah harian lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, Cenghui Hau telah selesai menyampaikan semua keterangannya dia pun lantas bertanya. Kongcu, apakah kau masih ada persoalan yang ingin kau tanyakan lagi kepadaku? Santiong lo menghembuskan nafas panjang untuk melegakan kesesakan nafasnya, lalu menjawab, tolong tanya Chong Kuan, apakah masih bisa diruntingkan lagi persoalan ini? Dengan ketus Cenghui Hau menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada kesempatan bagimu untuk mengadakan perundingan lagi di dalam persoalan ini. Dengan perasaan apa boleh buat Su Tiong lo menghela nafas panjang-panjang? Aai, tampaknya aku yang muda juga tak bisa terkecualikan dari peraturan ini. Hehehe, tentu saja pengecualian. Santiong lo mengeritkan sepasang matanya tiba-tiba dia berkata kembali. Bagaimana kalau seandainya minta pengampunan dari San Cu pribadi? Dengan demikian, kau akan mampus lebih cepat lagi sahut Cenghui Hau usinis. Santiong lo kehabisan daya lagi, setelah tertegun beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia berkata. Tadi aku yang muda mendengar Chong Kuan berkata bahwa semenjak besok pagi, aku yang muda adalah tamu agung. Sambil tertawa Cenghui Hau gelengkan kepalanya berulang kali. Semenjak masuk ke atas bukit ini dan sebelum suatu pelarian secara adil dilakukan, kau sudah menjadi tamu agung kami. Kalau begitu sekarang pun aku sudah terhitung sebagai tamu agung di tempat ini? Tentu saja jawab Cenghui Hau usambil manggut-manggut. San Tiong lo berpikir sejenak, lalu katanya lagi, baru San Chong Kuan berkata, selama aku yang muda menjadi tamu agung dari bukit ini, selain memohon pengampunan, permintaan apapun yang kuajukan pasti dapat terpenuhi benarkah itu? Cenghui Hau mendengus dingin. HMM peraturan ini ditetapkan sendiri oleh San Cu, sudah barang tentu tidak bakal salah lagi, cuma Lohu akan memperingatkan Kong Cu lagi dengan sepatah kata, andai kata selama menjadi tamu agung, kau berusaha untuk melarikan diri, maka itu sama arti dengan mencari kematian lebih cepat. Oh 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 jelas aku tak akan melakukan tindakan sebodoh itu ujar San Tiong lo sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku yang mudah hanya akan memohon suatu permintaan yang tidak terlampau berat daripada hal-hal yang muluk. Kong Cu berhak untuk mengajukan permintaan, apa yang sudah kau pikirkan sekarang boleh diajukan. Sambil tertawa San Tiong lo berkata, kalau memang San Cu menetapkan dalam kata-kata, pelayanan dalam permintaan apapun, tentu saja aku yang mudah hanya bisa mengajukan permintaan terbatas dalam lingkungan pelayanan dalam permintaan apapun itu pula. Chen Hui Haou terkekeh-kekeh seram, aku tahu Kong Cu adalah seorang yang cerdas, memang seharusnya menjadi seorang yang tahu diri. Oh 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 pertama-tama aku ingin bertanya pada Chong Kuan, pada malam ini aku yang mudah akan menginap di mana? Di tempat yang paling bagus dari bukit ini, tempat itu dinamakan Loteng Bong Lo, Loteng Impian? Bagus sekali, sekarang harap Chong Kuan suka mendengarkan lagi suatu permintaan dari aku yang mudah. Chen Hui Haou memandang sekejap ke arah San Tiong lo, kemudian katanya cepat. Tampaknya perasaan Kong Cu pada saat ini sudah jauh lebih tenang. Heh, 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 katakan saja, Lonu sedang mendengarkan. Benar juga, ketika itu San Tiong lo sama sekali tak nampak gugup atau ketakutan, dia berkata. Chong Kuan, kau harus tahu, seandainya persoalan sudah dihadapkan pada keadaan yang tak bisa dipikirkan lagi, kalau tidak menenangkan perasaan, apapula yang bisa ku lakukan itulah sebabnya perasaan dan pikiranku sekarang malah tidak menjadi panik lagi. Itu pun benar juga sinir Chen Hui Haou. Paling baik kalau menggunakan kesempatan selama lima hari ini untuk banyak makan dan banyak minum, sehingga setelah mati nanti kau tak berakal menjadi setan yang kelaparan. Chong Kuan memang pandai sekali menyelami perasaan orang, aku yang muda memang ingin sesali mengajak Beng Cheng Cu untuk minum beberapa cawan arak, sayang cawan sudah pecah mangkuk juga sudah pecah, kalau begitu harap Chong Kuan suka mengambil satu setelah perlengkapan lagi untukku. Apa? Kau suruh lohu mengambilkan mangkuk dan cawan bagimu. Hem dengan Bengis Chen Hui Haou melotot sekejap ke depan. San Tiong lo tersenyum malah katanya lagi. Bahkan aku pun hendak mohon kepada Chong Kuan, agar melayani aku sendiri untuk setiap memenuhi setiap kali cawanku yang sudah kosong. Mendengar ucapan itu, Chen Hui Haou naik pitam, sambil menuding ke arah San Tiong lo teriaknya. Sungguh besarnya limu, anjing cilik. Rupanya kau sudah bosan hidup lagi di dunia ini. Dengan cepat San Tiong lo menarik muka, katanya, Chen Chong Kuan, ini peraturan San Chu kalian sendiri untuk melayani tamu agungnya. Aku berhak untuk memohon pelayanan dalam bentuk apapun atas dirimu. Kini aku yang muda telah mengajukan permohonan, mau dikerjakan atau tidak terserah padamu sendiri, aku toh tidak akan terlampau memaksa dirimu. Chen Hui Haou menjadi termangu seperti seorang bodoh. Sampai waktu itu, San Tiong lo telah berpaling ke arah Beng Liao Huan seraya berkata, Beng Cheng Chu, kini aku yang muda barulah tahu mengapa dalam pengejaran yang adil di masa lampau, tak ada seorang manusia pun yang berhasil melarikan diri. Oleh peristiwa yang barusan saja terjadi itu Beng Liao Huan dibuat terperanjat termangu-mangu, tetapi dalam hati kecilnya dia merasa kagum pada kecerdasan San Tiong lo, hingga tak terasa dia mempunyai penilaian yang berbeda lagi atas diri si anak muda tersebut. Itulah sebabnya di alantes bertanya cepat. Oh 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 mengapa bisa demikian? Sambil menuding Chen Hui Haou, pemuda itu menjawab ambil contoh saja ini, jelaslah ada orang yang berusaha untuk memutar balikan peraturan yang telah diterapkan oleh San Chu. Perkataan ini terlampau lah berat, ternyata Beng Liao Huan tidak berani untuk menanggapi. Pelebagai ingatan ketika itu sudah berkecamuk dalam benak Chen Hui Haou, rupanya ia telah mengambil keputusan di hatinya, dengan suara dalam bentaknya, anjing cilik dengan ikan baik-baik, peraturan yang diterapkan San Chu untuk melayani tamunya sama sekali tak mencakup lo yang kedudukan sebagai seorang congkuan beserta. Rekan-rekan setingkat denganku bila kau berani mengacau boleh lagi, jangan salahkan kalau lohu. Belum selesai perkataan itu diucapkan, tiba-tiba dari dalam ruangan bergemas suara keras yang menggetarkan telinga. Ucapan kongcu tepat sekali, memang banyak anak buah lohu yang berusaha melanggar peraturan yang ada, untuk itu lohu mohon maaf pada kongcu, tapi aku pinta agar kongcu bersedia percaya kewibawaan lohu serta tidak menyelidiki lagi. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dengan ada ucapan yang berubah keras, lanjutnya. Chen Hui Haou, mengapa kau tidak segera melaksanakan permintaan dari kongcu itu? Ingat, selesai melayani kongcu minum arak, kau boleh pergi sendiri ke ruangan Capewe Sintian untuk menerima hukuman sesuai dengan peraturan, hayo cepat. Begitu suara keras yang hanya kedengaran suaranya tanpa menjumpai manusianya itu berkumandang dalam ruangan, paras muka Chen Hui Haou yang berwarna merah padam kontan saja berubah menjadi pucat piah seperti mayat, bahkan dibalik warna pucat tersebut masih tampak warna hijau membesi, keadaannya mengenaskan sekali. Menanti perkataan tersebut selesai diucapkan, Chen Hui Haou baru mengiakan dengan hormat dan memutar badannya untuk beranjak ke depan, San Tiong Loh mana mau menyianyakan kesempatan sebaik ini, segera teriaknya dengan cepat. Bila ku dengar dari suaranya, sudah dapat diduga pastilah San Cu yang telah berkunjung sendiri kemari, apakah aku yang muda boleh memberi hormat kepadamu? Sekarang Lohu masih ada urusan untuk turun gunung, dalam lima hari kemudian pasti kembali, waktu itu aku pasti akan bertemu dengan Kong Cu dan menemani sendiri untuk melihat keadaan di bukit ini, semoga saja Kong Cu bisa sukses dalam pelarian nanti. Setelah ucapan tersebut diutarakan ternyata San Tiong Lohu tidak mengajukan permintaan apa-apa lagi. Beng Liao Huan yang menyaksikan keadaan itu, dalam hatinya semakin mengenal lagi akan diri anak muda tersebut. Ketika Chin Hui Hao muncul lagi dalam ruangan, dia muncul dengan membawa perlengkapan baru yang diminta, bahkan melayani arak untuk San Tiong Loh hingga anak muda Iiu selesai bersantap, akhirnya dengan membawa perasaan dendam dan marah dia mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Tak lama kemudian, lelaki kekari yang tinggi besar Kim Peo Ocu munculah di sana, sebelah memberi hormat kepada San Tiong Lohu, katanya. Aku mendapat perintah dari San Cu untuk menemani Kong Cu kembali ke Lohu Teng Ngimpian guna beristirahat. Oh di manakah Chen Chong Koan? Kim Peo Ocu segera mencibirkan bibirnya yang tebal dan besar seraya menjawab. Kong Cu tak usah banyak bertanya, sekarang ia sedang menjalankan siksaannya. Ia suruh San Tiong Loh tak usah banyak pikir, tapi dia sendiri telah menerangkan kenyataan tersebut. San Tiong Loh tak banyak bicara lagi, setelah mohon diri kepada Beng Liao Huan, bersama Kim Peo Ocu segera mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Sepanjang jalan San Tiong Lohu tidak mengucapkan sepatah katapun, hingga tiba di bawah loteng impian, pemuda itu baru berterima kasih pada Kim Peo Ocu dan naik ke atas loteng. Sambil melangkah naik ke atas loteng, diam-diam San Tiong Lohu mengingat-ingat semua keadaan di dalam loteng itu dengan jelas, ketika tiba di atas ia lantas mendorong pintu kamar dan melangkah masuk dengan tindakan lebar. Namun ketika melewati pintu kamar, mendadak bau harum semerbek yang amat tipis. Keningnya lantas berkerut, dia cepat menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Anehnya ternyata ia tidak memasang lampu, melainkan berdiri kaku di sana sambil mengamati belakang pembaringan sana, dan berjalan ke tepi ranjang dan sambil duduk di tepi pembaringan melepaskan sepatunya. Menurut kebiasaan ia melepaskan jubah panjang kemudian melepaskan kaos baru jubah panjang itu diletakkannya di ujung pembaringan, kemudian setelah menguap dia baru melepaskan baju dalam. Setelah melepaskan baju dalam, kini bagian dadanya menjadi setengah telanjang. Sekali lagi dia menguap, kemudian membaringkan diri di atas ranjang. Tak lama setelah berbaring, tiba-tiba dia melompat bangun lagi sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Aku benar-benar dibuat kaget sampai menjadi bodoh, tadi hanya minum arak melulu, sekarang rasanya haos sekali. Ia melirik sekejap ke arah meja, lalu berjalan menuju ke sana, ketika dirasakan air teh masih panas, ia meneguk dua tegukan dan meletakkan kembali cawanya ke meja. Sesudah itu sambil merentangkan badan melemaskan otot, sekali lagi dia menguap, katanya. Sejak meninggalkan rumah sampai sekarang aku belum pernah tidur nyenyak sambil melepaskan semua pakaian ku, sekarang toh mati hidup sudah tak ketahuan lagi, kenapa aku tak tidur dalam keadaan polos? Tapi sebentar kemudian ia berseru tertahan kenidian katanya lagi dengan lirih. Baju lama ku tertinggal dalam kamar mandi, bajuku yang baru ini pun tanpa celana dalam wa'ah, bagaimana aku harus membuka celana luar? Sambil menggelengkan kepalanya, dia pun menghirup kembali setegukan dan Oh, panas amat! A'ai, bagaimanapun dalam kamar itu cuma aku seorang, kalau pintu sudah terkunci, mau tidur telanjang apapula salahnya. Bila ada orang datang kemari, memakainya kembali toh belum terlambat. Semakin berguman ia berbicara makin serius, akhirnya dia mulai melepaskan ikat pinggangnya. Siapa tahu pada saat itulah mendadak dari atas kursi lemas di sudut ruangan sebelah kiri berkumandang suara bentakan nyaring. Kau berani melepas. San Tionglo segera terperanjat sambil menjerit kaget dia segera lari ke pembaringan. Suara merdu tadi kembali berkumandang. Tak usah berlagak bodoh lagi, kau anggap aku tidak mengetahui lagakmu itu. Cepat kenakan pakaian, memasang lampu dan kita berbicara secara baik-baik, ada persoalan yang ingin ku tanyakan kepadamu, hayo cepat. San Tionglo menggunakan kain selimut untuk menutupi kepala sendiri, kemudian dengan badan gemetar tanyanya. Kau, kau adalah manusia atau setan tanda seru. Kursi di ujung ruangan ilu bergoyang pelan, lalu tampak sesosok bayangan tubuh yang ramping bergeser ke sisi meja, terdengar orang itu berkata, Sudah ku katakan agar kau tak usah berlagak pilon lagi, apakah gunanya kau bersikap demikian? Aku adalah manusia, kalau setan mana mungkin bisa berbicara sebagai manusia. Tanda tanya. San Tionglo masih ketakutan setengah mati, katanya lagi dengan suara mengjigil. Kau jangan menipu aku, sewaktu masih kecil dulu ibuku sering bercerita katanya Rase yang bertapa lama bisa menjadi dewi, ia sudah menampakkan diri dengan wujud seorang gadis cantik, tapi kerjanya khusus memikat laki-laki yang tampan. Tutup mulut bentak bayangan ramping itu sambil mendengus dingin, menyusul kemudian tampak cahaya api memercik di atas meja, dan lemtera dalam kamarnya disulut. Setelah ada lampu, ruangan pun menjadi terang-benderang, saat itulah San Tionglo baru berani menampakkan diri dari balik selimutnya dan turun dari atas pembaringan. Entah sedari kapan, tahu-tahu di atas loteng impian telah bertambah dengan seorang nona cilik yang cantik jelita, bak bidadari dari kayangan. Sekalipun gadis itu berparas muka cantik jelita, tapi amat dingin sikapnya, dengan sepasang biji matu yang jeli dia melotot sekejap kepada San Tionglo, seakan-akan ia hendak menembusi hatinya. Paras muka San Tionglo masih diliputi perasaan kaget bercampur tercengang, tapi dengan sopan dia memberi hormat juga kepada nona itu seraya berkata, nona, sejak kapan kau di sini, berbicara sampai di situ, tanpa terasa matu San Tionglo dialihkan kembali ke arah pintu kamarnya yang masih dikunci dari dalam, ternyata kunci itu masih tetap utuh dan sama sekali tidak berubah, kontan saja perkataannya terhenti sampai di tengah jalan dan menjerit kaget. nona itu melirik sekejap ke arahnya dengan dingin, lalu ujarnya. pandai amat kau bermain sandiwara, akan kulihat sampai kapan. permainan gila-gilaanmu itu baru akan berhenti. San Tionglo mengeritkan matanya, gelengkan kepala, berpikir sejenak dan akhirnya dengan memeranikan diri dia berkata, nona benar-benar adalah manusia. nona itu menjadi amat mendongkol serunya. aku tidak memberitahukan kepadamu, jika kau berani bicara secara sembarangan lagi jangan salahkan kalau ku hajar dirimu. San Tionglo menatap nona itu tajam-tajam kemudian berkata lagi, tapi, tapi, pintu kamar aku yang mudah kan terkunci dari dalam, kenyataannya nona bisa masuk dengan semaunya. tampaknya nona itu kewalahan juga dibuatnya, dengan perasaan apa boleh terpaksa katanya sambil mencibir bibir. memangnya aku tak bisa datang ke loteng impian ini selangkah lagi lebih dulu darimu. San Tionglo kembali tertegun. datang lebih duluan. mau apa nona datang lebih duluan ke atas loteng impian ini? nona itu mengerling sekejap ke arahnya, kemudian menjawab. terus terang ku beritahu kepadamu, loteng impian ini. sesungguhnya adalah tempat tidur siang ku bila di musim panas. seperti baru sadar dari impian, dengan serius San Tionglo berseru. kalau begitu, nona seharusnya juga tahu bahwa bukan aku sendiri yang minta kemari, aku pun bukan cuan rumah dari loteng ini, jika nona ada dendam sakit hati, tidak seharusnya mencari aku. temyata dia masih menganggap nona itu sebagai sukma penasaran yang mencari balas. dengan perasaan mendongkol terpaksa nona itu harus berbicara dengan jujur. dengarkan baik-baik, aku manusia bukan setan, San Cu bukit ini adalah ayahku, sedang loteng impian ini adalah tempat tinggalku bila di musim panas, sekarang mengerti. San Tionglo mengerti, sambil tersenyum dia lantas memberi hormat, katanya. Oh oh, rupanya nona adalah putri San Cu, maaf jika aku yang muda kurang hormat. Nona itu mendengus dingin, sambil duduk di kursi katanya. Kau juga boleh duduk, aku ada persoalan ingin ditanyakan kepadamu. San Tionglo menyahut dengan hormat, tapi ia melirik dulu sekejap ke arah nona itu kemudian baru duduk. Dengan sikap yang amat terbuka nona itu memperhatikannya beberapa saat, setelah itu katanya. Pertama-tama aku hendak bertanya kepadamu, setelah masuk ke atas loteng impian, mengapa kau tidak memasang lampu? Sebenarnya aku yang muda mempunyai korek api, sayang ketika membersihkan badan tadi lupa mengambil, sekarang aku tidak mempunyai korek api lagi, dengan care apa aku mesti menyulut lampu. Mendengar itu, Sinona menjadi terbungkam, lewat beberapa saat kemudian ia berkata lagi. Anggap saja perkataan ini telah kau jawab secara benar, sekarang aku ingin bertanya lagi kau minum teh seorang diri, mengapa dua cawan teh yang kau sediakan di meja? Sewaktu berada di ruangan tengah tadi, aku yang muda sudah minum beberapa cawan arak lebih banyak, ditambah lagi hidangan dari bukit ini amat lezat sehingga makan lebih banyak, karena itu aku merasa haos sekali dan ingin cepat-cepat minum teh. Apa mau dikata air tehnya masih panas, sedang cawannya kecil, maka aku menyiapkan dua cawan dengan harapan mumpung secawan yang lain sudah habis terminum, cawan yang lain pun keburu sudah dingin. Padahal Nona itu tahu kalau San Tionglo berbicara sebenarnya, tapi ia toh dibuat tertawa geli juga sehingga tertawa cekikikan. Baik, anggap saja aku pun berhasil lolos dari pemeriksaan ini belum habis. Dia berkata, San Tionglo telah menukas. Nona, tolong aku yang muda harus melewati berapa banyak pemeriksaan lagi? Tampaknya Nona itu mempunyai watak mau mencari menangnya sendiri, kalau bilang berwajah dingin, maka wajahnya benar-benar menjadi dingin, kalau bilang tidak berperasaan maka ia benar-benar tak berperasaan mendadak saja dia menarik muka, lalu sahutnya dingin. Nonamu suka menyuruh kau melewati beberapa pemeriksaan, kau harus pula melewati beberapa pemeriksaan. San Tionglo memang cukup aneh, tiba-tiba dia pun mengumbar wataknya, dengan serius katanya. Nona, kau sebagai putri kesayangan Sanchu tentunya tak bisa tahu kalau bukan aku yang muda sudah termasuk sebagai orang yang sudah setengah mati, selama lima hari mendatang ini aku terhitung sebagai seorang tamu kehormatan di sini. Mendengar perkataan itu Nona tertegun tentu saja tahu sahutnya, kenapa? Kalau sudah tahu itu lebih baik lagi, mulai sekarang sampai batas waktu lima hari nanti aku tak ingin melewati sebuah pemeriksaanmu lagi, jika Nona merasa keberatan, silahkan saja untuk membunuhku sekarang juga. Kali ini sih Nona benar-benar dibikin bodoh, setengah harian lamanya ia tertegun kemudian sambil mendepakan kakinya di tanah ia baru melompat bangun, katanya, anggap saja kau yang menang kali ini, tapi mengapa tidak kau pikirkan mengapa orang lain hanya mendapat batas waktu selama tiga hari sedangkan kau bisa memperoleh tambahan dua hari lagi? HMMMMMM, selain itu, sekalipun menjadi tamu agung juga jangan harap bisa tinggal di loteng impian, mengapa pula kau tidak bertanya mengapa bisa menjadi begini, kenapa malam-malam begini aku datang kemari? Ternyata jawaban dari Santionglo juga cukup cepat. Aku yang muda memang ingin bertanya kepada Nona, mengapa malam-malam begini Nona datang kemari? Sebenarnya ada urusan apakah dirimu ini? Nona itu mendongkol ia gemas ia jengkel, sambil mendepak-depakan kakinya ke lantai serunya. Aku datang untuk menengokmu apakah kau sudah mampus atau belum selesai berkata dia lantas membalikan badan dan menuju ke depan pintu, kemudian setelah membuka kunci dan keluar, ia membanting pintu itu keras-keras. Menunggu Santionglo menyusul ke depan pintu, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Santionglo segera menunjukkan sikap seolah-olah kehilangan sesuatu, sambil menghela nafas gumamnya. Sungguh seorang Nona yang cantik dan lincah sekembali ke dalam ruangan loteng impian, dia mengunci kembali pintu ruangan. Baru saja akan berjalan ke meja, tiba-tiba terdengar suara dari Sanchu berkumandang lagi. Kongcu, silahkan duduk, lo hendak mengajakmu untuk bercakap-cakap. Walaupun Santionglo sudah tahu siapa yang mengajaknya berbicara, tapi ia tetap berlagak pailon. Siapa yang berbicara? Siapa kau? Berada di manakah dirimu sekarang? Sanchu tersebut tidak menampakkan diri, tapi sahutnya, lo hud adalah Sanchu dari bukit ini. Dengan cepat Santionglo mendengus dingin, tukasnya. Kau tak usah berbohong, Sanchu sudah berkata sendiri kepada aku yang muda kalau dia akan meninggalkan bukit ini karena masih ada urusan lain. Benar sahut Sanchu, sebenarnya aku hendak turun gunung, tapi berhubung lo hud menyaksikan si yauli naik ke loteng ini, maka sengaja aku menunggu beberapa saat di sini. Dan kini aku mempunyai beberapa persoalan ingin ditanyakan kecada Kongcu, aku harap Kongcu bersedia menjawab dengan sejujurnya. Pertama-tama lo hud ingin bertanya apakah nama Kongcu yang sebenarnya berasal dari mana? Dan berapa umurmu? Tolong Kongcu bisa menjelaskan pula berapa orang yang berada di rumahmu. Sanchu, ada urusan apa kau menanyakan soal keluarga ku dengan sejelas ini? Kongcu tak usah khawatir, lo hud jamin setelah Kongcu memberikan jawaban yang sebenarnya, hal ini hanya akan bermanfaat bagi Kongcu dan sama sekali tidak merugikan. Sanchuong lo berpikir sebentar, lalu jawabnya, bila batas waktuku sebagai tamu agung sudah habis, sampai aku juga tak akan lolos dengan selamat dari sini, paling-palingnya waku juga akan mampus, apalah gunanya membicarakan soal keluarga? Aku yang muda bernama Sanchuong lo, penduduk ibu kota tapi sekarang adalah seorang anggap, anak yatim piatu. Oh oh oh, bukankah Kongcu masih mempunyai seorang empek? Tanda tanya. Benar, baru saja Sanchuong lo akan menjawab lebih jauh, tiba. Tiba Sanchu berkata lebih jauh. Kongcu, harap kau dengarkan baik-baik, anak buah lohu telah mengirim berita penting yang mengatakan ada orang menerjang naik ke atas gunung, orang itu berilmu tinggi sekali karenanya aku tak bisa bertanya-jawab lagi dengan Kongcu, bila urusan lohu selesai dan kembali ke gunung, sudah pasti tak akan lewat dari lima hari, waktu itu aku pasti akan mengajakmu untuk berbicara lebih lanjut, nah sekarang aku hendak mohon diri lebih dulu. Sesuai berkata suara itu pun segera sirap. Perlahan Sanchuong lo memadamkan lentera dan mengulungkan sekulum senyuman ringan. Setelah itu dengan langkah cepat ia berjalan ke depan jendela dan melongo keluar. Benar juga, di langit sebelah barat sana, tampak segumpal cahaya bintang sedang memancarkan sinarnya keempat penjuru. Bab TIGA Dengan kening berkerut Sanchuong lohu memandang termangu sejenak keluar jendela kemudian setelah meneguk secawan air teh, ia menjatuhkan diri di atas pembaringan pelbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya membuat pemuda itu tak bisa membuat pemuda itu tak bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba senyuman ayah ibunya terlintas kembali dalam benaknya, ia menjadi teringat dengan kenangan masa lalu. Ketika itu dia baru berusia lima tahun, nakal sekali. Ayahnya tak pernah memanggil nama padanya, tapi langsung panggil dengan sebutan si Binal begitu hangat panggilan itu dan juga mesra. Sesungguhnya mereka sekeluarga hidup dengan penuh kebahagiaan dan gembira, siapa tahu kebahagiaan selamanya tidak berlangsung langgeng, akhirnya pada suatu tengah malam terjadilah suatu peristiwa yang amat menyedihkan itu. Malam itu teramat sepi dan hening, semua orang sudah terlelap dalam impian indah. Tiba-tiba suara pekikan yang amat nyaring berkumandang datang dari kejauhan dan membelah keheningan malam. Menyusul kemudian, tampaklah sesosok bayangan hitam melayang keluar dari kamar baka di loteng sebelah selatan dan meluncur ke arah mana asal suara itu. Dia am, sesosok bayangan hitam segera menerjang masuk ke dalam. Pada saat itulah dari dalam kamar terdengar seseorang menegur, pek, gikah di situ? Ketika mendengar suara teguran tersebut, bayangan hitam tadi kelihatan merasa amat lega, segera sahutnya. Adik, in aku di sini. Apakah kau lagi mendapat impian buruk? Sambil berkata dia memasang lampu kamar. Di bawah cahaya lilin, tampak orang itu seorang lelaki tampan berusia empat puluhan, waktu itu dengan dada telanjang dan membawa sebilah pedang berdiri kekar dekat pembaringan. Di atas pembaringan berbaring perempuan cantik yang menyelimuti sampai dada, rupanya baru bangun dari lempian. Dengan matanya yang bening dia melirik pada pek, di sekejap, lalu wajahnya menunjukkan rasa haru dan terima kasih. Ia tidak menjawab, hanya menuding ketubuh pek, di dengan jari tangannya. Pek, di agak tertegun, kemudian tertawa jengah setelah dia menundukkan kepalanya. Yee, aku memang terlalu terbura-buru katanya cepat. Perempuan itu menggigit bibirnya dan dengan kemalu-maluan berkata lagi. Jangan melihat aku terus-menerus, udara sangat dingin, jangan lupa menutup pintu. Pek, Gi segera mengiakan dan menutup pintu kamar, perempuan itu menepuk pelan sisi pembaringannya, Pek, Gi mengangguk dan menghampirinya sambil tersenyum. Letakkan pedangmu itu bisik perempuan itu lagi dengan kening berkerut. Pek, Gi berseru tertahan dan segera meletakkan pedangnya di meja, kemudian tegurnya lagi. LN, kau bermimpi apa lagi? Sinar matanya memandang sekejap ke pembaringan sebelah dalam, kemudian sambil berseru tertahan serunya lagi. Di mana si Binal? Sambil menunjuk ke kamar sebelah perempuan itu menjawab aku khawatir bocah itu terbangun oleh impianku, maka ku suruh inangnya mengajak tidur di kamar sebelah. Mendengar jawaban tersebut, Pek, Gi baru kelihatannya agak lega. Terdengar perempuan cantik itu berkata, Cobalah kau lihat, sekalipun terburu-buru juga tak seharusnya macamkah sekarang, masa baju arak pun tidak kamu kenakan. Kini sudah musim gugur, kau anggap badanmu lebih keras dari baja merdu suaranya tapi wibawa. Tentu saja sahut Pek, Gi sambil tertawa, ditepuknya dadah seraya berkata, Coba kau lihat, lebih kekar daripada sebatang baja. Perempuan cantik itu mengerling sekejap ke arahnya, dan berkata lagi, Lepaskan sepatumu dan padamkan lampu. Pek, Gi sangat penurut, sebuah sentilan jari-jari tangan segera memadamkan lampu intra. Kemudian ia lepaskan sepatu dan duduk di sisi pembaringan istrinya. Beberapa saat kemudian, tak tahan perempuan cantik itu bertanya, Jadikah sudah nekat? Nekat apa? Apa yang kau maksudkan Pek, dibalik bertanya dengan wajah tertegun. Tidak kedinginan? Pek, Gi segera mengerti maksud istrinya, dengan cepat bagaikan seekor ikan belut dia lantas menyusup ke dalam selimut, Kalau tadi dadanya yang kedinginan tidak merasakan apa-apa, maka begitu masuk kebalik selimut dia malah kelihatan agak gemetar. Di tengah kegelapan terdengar perempuan cantik Im berbisik, lain kali, jika kau mendengar aku berteriak-teriak lagi di tengah. Malam, jangan gubris diriku. Tak ada lain kali lagi tuh Kaspek, Gi, pasti ada sahup perempuan itu dengan sedih, Aku benar-benar amat membenci sekali diriku. Pek, Gi tertawa lapar. Aku bilang tak mungkin ada lain kali ya Tak ada lain kali, kalau aku tahu si Binal tidur dengan mak inangnya, malam ini pun mungkin tak akan pernah terjadi. Dia tak tahu malu, perkataan macam begitu juga bisa kau ucapkan bisik istrinya dengan malu. Ak-ah-ah kenapa musti malu untuk mengucapkan kata-kata seperti ini? Suami istri yaa suami istri. Dengan perasaan setengah malu, setengah mendongkol dan setengah menegur perempuan itu segera menukas. Apa yang kau ceritkan? Memangnya ingin membuat semua anak buahmu kedengaran? Sejak dulu kala, sedari dunia ini ada Tian menciptakan laki dan perempuan untuk saling bercinta di dunia, kemudian menjadi suami istri, arti daripada suami istri adalah. Tiba-tiba perempuan itu mencubit paha Pek Gi bisiknya, berani bicara terus. Baik aku tak akan bicara lagi. Suana menjadi hening, untuk sekian waktu lamanya kedua belah sama-sama tidak bersuara. Tiba-tiba perempuan cantik itu menghela nafas, katanya lagi. Pek Gi bukankah besok adalah tanggal 8? Pek Gi sebenarnya mengerti apa yang dimaksudkan istrinya, tapi ia berpura-pura tenang. Benar, Lusa adalah tanggal 9 perempuan itu menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu gumannya seorang diri. Berarti 8 hari lagi itulah hari Tiong Chiu. Pek Gi tidak menjawab, hanya diam-diam berkerut kening, tentu saja perempuan itu juga mengerti apa yang membuat suaminya berkerut kening, dengan cepat ia berkata, Kau tak usah berkerut kening, aku tak akan menganjurkan kepadamu untuk pergi. Pak Gi berusaha keras untuk menekan pergolakan perasaan dalam hatinya, dengan nada tenang ia berkata, Adik In, bukannya aku enggan mendengarkan nasihatmu, sesungguhnya kabur pun tak ada gunanya, selama 20 tahun ini Liu Kunpei, lencana perontok Sukma, itu sudah malang melintang dalam dunia persilatan. Aku mengerti tukas seng istri, hingga kini tak seorang pun jago silat pun yang tahu siapa gerangan pemilik lencana tersebut, sehingga mau bersembunyi sampai di ujung langit pun tak ada gunanya. Aai. Tapi hal ini merupakan kenyataan, lagi pula sejak tahun berselang kita sudah mempersiapkan pertemuan yang meriah di hari Tiong Chiu. Tahun ini bahkan bersiap-siap untuk mengumumkan seluruh dunia persilatan, bahwa kita akan mengundurkan diri dan tidak mencampuri urusan persilatan lagi. Tanggal satu hari itu, aku baru menyuruh saudara Chiu Peng untuk mengirim orang menyebar undangan, tetapi malam harinya kita telah menerima lok Hunpei tersebut, di atas lencana jelas kita tercantum akan mati secara mengerikan di malam Tiong Chiu tersebut. Adik In, tahukan kau bahwa perisriwa ini bukan suatu kebetulan, tetapi pemilik lencana tersebut telan merencanakannya secara rapi membuat kita tak mungkin meloloskan diri lagi, dari kenyataan seperti ini. Sesudah berhenti sebentar, dengan agak emosi dia melanjutkan pembicaraannya itu. Adik In, Semenjak kita terjun ke dunia persilatan, siapakah yang pernah mendengar bahwa bernama Giyok Bin Siam Kiam Soh Lyong Jiyu, Dewa Pedang Tangan Sakti Penakluk Naga yang berwajah Kemala, San Pek Gi serta Witian Giyok Li, Gadis Cantik Langit. Terbang, Wan Pek In adalah manusia-manusia yang takut urusan kabur dari kenyataan. Dua tahun berselang, ketika Gakou, ayah mertua, tewas secara mengenaskan di daerah Kengsi, kata-kata wasiatnya membuat terharu hatiku, apalagi setelah mendengar bujukanmu maka aku bertekad akan mengundurkan diri dari dunia persilatan dan hidup penuh kegembiraan dengan adik In. Demi adik In aku rela meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk nama dan kedudukanku, demi adik In aku pun bersedia menerima caci maki dari semua orang di dunia ini. Dengan cepat Wan Pek In menutup bibir Pek Gi dengan jari tangannya yang lembut katanya. Pek Gi, kau tak boleh berbicara lagi, kau sangat baik kepada aku. Pak Gi menghela nafas panjang, dibelainya tangan serta pergelangan tangan istrinya dengan penuh kasih sayang, kembali ia berkata. Pemiliknya Alok Hun Pe telah mewartakan berita mautnya pada saat ini, kita toh tidak tahu siapakah dia, sekalipun kabur ke ujung langit belum tentu bisa terhindar dari pengejarannya. Aku mengerti tukas Pek Gi, aku hanya membenci pada diriku sendiri, sepuluh tahun kita berkelana dalam dunia persilatan, tidak pernah aku merasa takut terhadap apapun, kali ini aku justru merasa gundah, tak tenang dan demikian ketakutan. Ai, aku benar-benar seorang pengecut. Aai. Ya, kita khawatir, karena kita mengkhawatirkan keselamatan si Binal. Pak Gi, konon setiap orang yang mendapat Lok Hun Pe, segenap isi keluarganya dibasmi sampai tuntas, tapi orang yang tidak menyangkut hubungan keluarga dengannya dibiarkan hidup, benarkah itu? Pak Gi berpikir sebentar, lalu jawabnya. Hanya ada suatu pengecualian. Peristiwa yang mana tanya Pek In gelisah. Ketika keluarga Piantai Hiyap mendapat musibah, bukankah waktu itu tak seorang pun berhasil meloloskan diri dari dalam keadaan hidup? Tanya Pek In tercengang. Em, lantas mengapa kau katakan kali itu terjadi kekecualian? Ya, sebab empat sobat karib dari Piantai Hiyap juga turut tewas di tempat kejadian. Pek In lantas memahami yang dimaksudkan bisiknya. Kalau begitu cerita orang tentang ia tidak membunuh Margalaim pun tak bisa dipercaya. Pak Gi mendengus dingin. Hem menurut pendapatku waktu itu keempat sobatnya pasti bertugas untuk melindungi sanak keluarga Tai Hiyap. Bila Lok Hun Pei tidak membunuh keempat orang itu terlebih dahulu, tentunya tujuannya tak akan tercapai. Pek In seperti baru memahami akan sesuatu, dia lantas berseru tertahan. Oh oh oh, tak heran kalau kau tak bercerita pada cupeng bahwa kau telah terima Lok Hun Pei. Rupanya kau juga khawatir bila teman-temanmu ikut tewas dalam peristiwa ini. Persoalan ini adalah persoalan keluargasan, kami tidak berhak untuk menyeret teman-teman karib kita masuk ke liang api, apalagi aku masih berkeyakinan sanggup untuk menghadapi Lok Hun Pei. Pek In termenung beberapa waktu lamanya, mendadak sambil merendahkan suaranya dia berbisik. Pek Gi apakah kamu sudah mempunyai rencana untuk anak kita? Menyinggung soal anak, pikirannya Pek Gi menjadi kacau sekali. Selama beberapa hari belakangan ini ia tinggal sendirian di dalam kamar bukunya di Loteng Sebelah Selatan, tak lain ia sedang memikirkan care yang baik untuk menyelamatkan anaknya yang baru berusia lima tahun itu, tapi sayang, sekalipun ia sudah memeras otak ternyata tak sebuah carapun yang didapatkan. Tadinya dia paling khawatir bila istrinya menyinggung soal itu, apa mau dibilang justru masalah itu tak bisa dihindari lagi. Ketika ia tidak membuka suara, Pek In segera mengerti maksudnya, maka ujarnya kemudian aku selama ini merasa takut lantaran memikirkan soal anak kita, Pek Gi kalau Toh Bocah itu mau mengikuti mak Inang dan lagi mak Inang bukan orang persilatan maka aku pikir, belum habis ucapan itu diutarakan mendadak dari luar ruangan sudah terdengar suara tawa menyeramkan menyusul seorang berkata, kalian suami istri tidak usah berhayal yang bukan-bukan, apalagi mengantar anakmu keluar dari sini, aku akan memberi kabar pula kepadamu, sobat karib kalian itu sudah tahu akan persoalan ini. Tanda seru. Sambil menyambar pedangnya San Pak Gi melompat bangun. Tapi orang di luar ruangan itu sudah berkata lagi sambil tertawa seram, orang Shisan, Lohu menganjurkan kepadamu lebih baik gunakanlah kesempatan selama beberapa hari ini untuk bersenang-senang, sampai waktunya Lohu akan datang lagi, selamat tinggal. Dengan geram Pak Gi menancapkan kembali pedangnya ke tanah, kemudian tidur lagi. Kiranya setelah mengucapkan selama tinggal tadi, orang itu sudah berada sepuluh kaki jauhnya, Pak Gi tahu dikejar pun percuma maka dia tidak memperdulikan orang itu lagi. Sementara itu P.I.N. sudah bangun dan berduduk, tanyanya kemudian, Pak Gi, apakah Lok Hun P pribadi yang datang? Pak Gi termenung sebentar lalu menggeleng. Sulit dikatakan, pokoknya orang itu sudah pasti adalah manusia cecungluk yang takut bertemu orang. Lah bilang sobat kita sudah mengetahui kejadian ini. Yang dimaksudkan pastilah saudara Gou Kian selah Pak Gi, Pak Gi tak dapat membendung rasa gembiranya lagi, cepat dia berseru, jika kita bisa memperoleh bantuan dari saudara Gou Kian, mungkin saja. Pak Gi menghela nafas panjang, tukasnya, semoga saudara-saudaraku itu amat serdik dan tidak datang kali ini. Pak Gi mengerti kalau di balik ucapan tersebut Pak Gi menaruh maksud lain, katanya kemudian. Saudara-saudara kita tak mungkin tidak datang. A-A-A-I, tahu begini, aku tak akan menyebar undangan untuk mengundang mereka semua kemari. Petin segera menghibur. Kau toh sudah tahu kalau Lok Hun Pei melaksanakan rencananya dengan matang, sekalipun kau tidak mengadakan perayaan ini, dia pun pasti mempunyai akal lain untuk mengumpulkan mereka semua, apalagi tanggal 16 nanti adalah ulang tahunmu yang ke-45, saudara Gou Kian dan teman-teman sehidup sematimu masa tak akan berdatangan. Pak Gi kau tak usah banyak berpikir lagi. Pak Gi segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, adik-in, teman sehidup sematiku bukan cuma saudara Gou Kian seorang. Pak Gi, Jangan membicarakan soal ini lagi tukas Petin, sekarang hari sudah malam, hayo kita pergi tidur. Maka suami istri berdua pun tidak berbicara lagi, mereka terbungkam dalam seribu bahasa. Suara kentongan keempat berkumandang dari kejauhan sana, tiba-tiba Pak Gi berbisik lagi. LN, kau apakah sudah tidur Petin tertawa getir? Aku ingin tidur, tapi mataku tak terpejam. Pak Gi tertawa pula, tiba-tiba ia berkata riang. I-N, kita benar-benar merasa khawatir yang berlebihan, kita masih harus dihadapkan dengan beberapa masalah besar, buat apa mesti membayangkan yang bukan-bukan? Yang penting sekarang adalah menghimpun tenaga untuk menghadapi musuh. Tadi, dari saudara Gou Kian aku menjadi teringat dengan moto aku, sudah tujuh tahun aku tak pernah berhubungan dengannya, kejadian ini membuat aku sangat tidak tenang. Berbicara sampai di sini, Pak Gi lantas tertawa lebar, katanya lebih jauh. Cuma begini pun ada baiknya juga, kalau tidak seperti kejadian tempoh hari, bila dia tahu, mungkin sedari tadi-tadi sudah berangkat kemari, bukankah hal mana malahan akan menambah risaunya hatiku? Seandainya moto aku ada di sini, mungkin keadaannya akan sedikit berubah bisik, Pak Gi berpikir sejenak, lalu menjawab, mungkin, aku tahu ilmu silat dan tenaga dalam yang dimiliki moto aku memang tiada tandingannya di dunia ini. Pak Gi kembali menghela nafas sedih, aku tebak dia tak akan datang menjenguk diri kita lagi. Mendengar itu, Pak Gi menjadi tertegun. Dari mana kau bisa berkata demikian? Pak Gi menghela nafas, sambil gelengkan kepalanya berulang kali ujarnya. Tidak apa-apa, aku hanya merasa selama tujuh tahun belakangan ini dia sama sekali tak ada kabar beritanya, kini kita sedang berada di ambang pintu antara mati dan hidup, mana mungkin dia bisa datang untuk berjumpa lagi dengan kita? Pak Gi sama sekali tidak menangkap parti lain di balik ucapan istrinya itu, sambil tertawa katanya. LN, aku tak mau menyerah dengan begitu saja atas pertarungan yang bakal berlangsung malam Tiong Chiu nanti, setelah fajar nanti, aku akan melakukan persiapan yang matang, aku bertekad akan melangsungkan pertarungan terbuka melawan Lok Hun Pei tersebut. Tanda seru. Benar, aku percaya dengan kerjasama kita berdua, belum tentu ia bisa memenangkan diri kita berdua. Belum habis berkata, tiba-tiba Pak Gi melompat turun dari ranjang, cepat-cepat mengenakan sepatu mencabut pedangnya dan berbisik. Adik Ien, di luar ada orang yang datang, apakah kau sudah siap dengan Hui Im Seng Sik, batu bintang awan bertebangan, mu itu. Pak Gi mengangguk, dari balik bantalnya dia mengeluarkan tiga biji Hui Im Seng Sik yang paling diandalkan selama ini, kemudian sahutnya kepada Pak Gi. Serahkan saja bagian depan kepada ku hati-hati adik Ien. Berbicara sampai di situ, Pak Gi lantas menyelingap ke jendela belakang. Pada waktu itulah terdengar hembusan angin tajam dari luar jendela, tampaknya bukan cuma seorang saja yang datang mendekati pintu depan, sambil menggigit bibir, Pak Gi segera menggetarkan tangannya ke depan, sambil melontarkan Hui Im Seng Siknya, dia membentak gusar. Kawanan tikus yang bernyali besar, makan batu ini. Belum habis dia berkata, orang di luar ruangan sudah berseru, serangan yang hebat, Enso, beginikah Kero menyambut kedatangan tamu? Mendengar seruan itu, merah padam selembar wajah Pekin karena jengah, sebaliknya Pak Gi bersorak gembira, dia melompat ke depan pintu dan siap membuka pintu. Setan gegabah Pekin segera mengomel dengan gelisah, tutup baik-baik pintu itu, berpakaian dulu sebelum keluar. Pak Gi tertawa, dari amari mereka mengeluarkan pakaian, sambil dikenakan ia berjalan keluar. Belum lagi buka suara, orang yang berjalan malam di luar kamar itu sudah berkata lagi. Bagus sekali to aku, Cupeng bilang kau berada di kamar kecil di loteng sebelah selatan, kami lima bersaudara tidak sabar menunggu dia memberi laporan dan langsung menuju ke loreng sebelah selatan, siapa tahu di tempat itu tidak kami jumpai to aku. Dalam cemasnya Langgerong mengira telah terjadi sesuatu, dia mengajak Losu dan Cupeng melakukan pencarian keempat penjuru, sedang kami bertiga menghuatirkan keselamatan Enso dan keponakan, maka buru-buru menyusul kemari. Sekalipun kedatangan kami ini terhitung gegabah sehingga mengejutkan nyenyaknya tidur, to aku dan to aso, semestinya tak sampai membuat kemarahan Enso sehingga mau mencabut nyawa kami dengan batu saktinya bukan. Pek Gi tidak memberi komentar apa-apa, dia hanya tertawa belaka. Pek In yang berada dalam ruangan dapat menangkap Arti Iain dari perkataan itu, malunya bukan kepalang, meski begitu dia cukup mengetahui watak orang itu, dia tahu semakin kau merasa jengah makin runyamlah keadaannya. Untung saja mereka terpisah oleh dinding kamar dan tak saling berhadapan muka, maka meski di hati jengah di luar dia berkata, Tong Losam, ku beritahu kepadamu, apabila beberapa butir batu dari Ensomu saja tak sanggup kau sambut, maka ada baiknya sedari malam ini jangan menguping lagi pembicaraan orang. Tong Losam membuat muka setan ke arah Pak Gi, kemudian tertawa terbahak-bahak.